Pertanyaan ketiga, jelaskan 5 komponen-komponen VLC dan masing-masing 3 input-output pada VLC yang Anda ketahui. Pertama, CPU atau Central Processing Unit, merupakan bagian berfungsi sebagai otak sistem. CPU berisi mikroprosesor yang menginterpresentasikan sinyal-sinyal input dan melaksanakan tindak-tindakan pengkontrolan sesuai dengan proses yang telah disimpan. Lalu, mengkomunikasikan keputusan-keputusan yang diambil sebagai sinyal kontrol ke output interface. Scan dari program umumnya memakan waktu 70 ms, tetapi hal tersebut tergantung dari panjang pendeknya, proses serta tindak kerumitannya. Kedua, yaitu unit memory. Memory di dalam VLC digunakan untuk menyimpan data dan program. Unit memory ini sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, volatile memory, yaitu suatu memory yang apabila sumber tegangannya dilepas, maka data yang tersimpan akan hilang. Yang kedua, yaitu non-volatile memory, yang merupakan kebalikan dari volatile memory, yaitu suatu memory yang meskipun sumber tegangannya dilepas, data yang tersimpan tidak akan hilang. Salah satu contoh jenis memory ini adalah ROM, atau read-only memory. Yang ketiga, adalah unit power supply. Unit power supply, atau unit chapter-nya, diperhitungkan untuk mengkonversi tegangan masuk AC, yaitu 220V sampai dengan 50V. Diperlukan untuk mengkonversikan tegangan masukan AC 220V, atau DC 24V, menjadi tegangan rendah DC 5V, yang dibutuhkan oleh prosesor dan rangkaian-rangkaian data dalam input-output interface. Yang keempat, adalah unit programmer. Komponen programmer merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PLC. Programmer memiliki beberapa fungsi lain, yaitu run, untuk mengembalikan suatu proses saat program dalam keadaan aktif. Out, untuk memanfaatkan PLC, sehingga proses yang dibuat tidak dapat dijalankan. Monitor, untuk mengetahui keadaan suatu proses yang terjadi dalam PLC. Program, menyatakan suatu keadaan di mana programmer atau monitor digunakan untuk membuat suatu program. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!